Menteri Kesehatan menghimbau seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan dalam rangka arus balik lebaran untuk melakukan perencanaan yang matang demi menghindari kemacetan lalu lintas. Pengguna jalan juga diingatkan untuk menaiki tata tertib berlalu lintas, sementara itu tingkat kecelakaan selama arus mudik dan balik lebaran kali ini turun sekitar 60% dibandingkan kondisi lebaran 2018. Ditemui usai menghadiri acara halal bihalal di lingkungan Kementerian Kesehatan pada Senin siang di kantor Kemenkes Jakarta, Menteri Kesehatan Nila Muluk menyebutkan bahwa di masa arus balik lebaran kali ini, pihaknya telah meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di antaranya Kemenhub, Kemen Pupera, Korlantas, Jasa Marga, dan Pertamina. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama arus balik berlangsung. Sementara itu dari hasil evaluasi sementara, proses arus mudik dan balik pada lebaran kali ini, Menkes mengatakan sudah mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Menurut Menkes, indikatornya dapat dilihat dari menurunnya angka kecelakaan hingga 60% dibandingkan dengan lebaran sebelumnya. Namun begitu Menkes tetap menghimbau para pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas dan mentaati aturan berlalu lintas. Sebenarnya jauh lebih baik dan kami dari Kemenintasan yang dikatannya kalau kecelakaan itu ternyata memang jauh berkurang. Karena ini jauh berkurang lebih mungkin ini belum total semua tapi bahkan diperbes 0 agar kemandian Dan kemudian di Karyadi yang kami datangi, kecelakaan 12-12 dirawat, tapi tidak ada operasi besar. Artinya patahnya tidak hebohnya. Nah, artinya juga 60% turun, maka kecelakaan, dan nanti kita hitung semua dalam hal ini. Jadi memang, menurut saya, bagus, tinggal perilaku kita. Itu yang saya lihat kemarin. Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, masalah kesehatan yang dialami pemudik selama lebaran tahun ini adalah diari yang menduduki peringkat teratas di susul ISPA di peringkat kedua. Dari Jakarta, Juli Suwarte dan Ketur Semadias yang melaporkan.